Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel Rania Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat ongol-ongol sagu Nah, sagunya ini Sagu rumbia ya Sebenarnya, ongol-ongol ini Adalah makanan jadul Tapi, meskipun jadul Rasanya itu benar-benar mantul Penasaran bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita simak videonya ya Ini dia bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Lihat kolom deskripsi ya Langkah pertama Kita akan mengukus kelapa terlebih dahulu Kita beri sedikit daun pandan Dan setengah sendok teh garam Lalu aduk Hingga garam tercampur rata Tujuan dari mengukus kelapa ini Agar kelapanya tidak mudah basi ya Kukus kelapa selama lebih kurang 10 menit Setelah itu angkat Dan sisihkan Tuang gula aren ke dalam panci Kemudian Tuang 1 liter air Lalu beri daun pandan Nah, ini kita masak Sampai gula larut ya Diaduk terus Sampai gula benar-benar cair Setelah gula cair Angkat Dan saring Ini untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam gula ya Lanjut Siapkan panci Lalu tuang tepung sagu ke dalamnya Beri air gula Ini air gulanya Sudah sedikit dingin ya Atau sudah hangat Saya masukkan setengahnya dulu Lalu aduk-aduk Hingga tepungnya larut Setelah tepungnya larut Masukkan Sisa air gula Aduk lagi Beri sedikit garam Setelah sagu tercampur dengan baik Lanjut Kita masak adonan di atas api Gunakan api sedang Senyerung kecil Agar ongol-ongolnya Tidak mudah gosong Harus terus diaduk ya Nah Ini sudah mulai mengental Dan ini Adonan sudah menjadi berat seperti ini Harus diaduk cepat Agar tidak ada yang lengket dan menjadi gosong Nah Ini ongol-ongolnya sudah menjadi kalip Dan warnanya juga sudah berubah menjadi terang ya Ini berarti ongol-ongol sudah matang Lalu tuang ongol-ongol ke dalam loyang Ini sebelumnya loyangnya sudah saya basahi dengan air Agar nanti tidak lengket saat kita balik Ratakan sedikit permukaannya Tidak terlalu rata juga tidak apa-apa Karena nanti ongol-ongol akan dibalut lagi dengan kelapa parut Nah ini sudah dingin Dan saya balik ongol-ongolnya Lanjut saya akan potong ongol-ongolnya Untuk ukurannya ini sesuai selera aja ya Ongol-ongol ini memang terlihat lengket Tapi jangan khawatir Nanti setelah kita masukkan ke dalam kelapa parut Ongol-ongol ini akan terpisah dengan baik Nah baluri ongol-ongol dengan kelapa parut Lalu letakkan di piring saji Lakukan hingga semua selesai Nah ini dia hasilnya Ini hasil dari setengah loyang ya Jadi saya masih punya setengah loyang lagi Yang belum saya campur dengan kelapa Jadi hasilnya itu lumayan banyak ya Sekarang saya akan coba Bismillah Benar-benar kenyal Legit Manisnya juga pas Pokoknya ini recommended banget Nah bagaimana teman-teman Mudah kan cara pembuatannya Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga ya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Sampai jumpa